Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa Dan apa yang kalian harapkan di tahun ini Bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam hari ini Teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama ya Kalau kalian amati juga bahwasannya Bitcoin ini sedang berusaha Untuk mempertahankan level 28 ribu ya Terbukti ketika dia ter-reject dari Level 28 ribu menuju ke 27 ribu Dia segera kembali di area 28 ribu Meskipun di area 28 ribu sini Banyak pihak yang ingin Harga Bitcoin ini Lebih cenderung turun Tapi di ketika dia mengalami koreksi Orang yang berada di bawah Cenderung ingin membuat Bitcoin ini naik Oke Jadi disini teman-teman Di kesempatan malam hari ini Ada sedikit informasi yang Benar-benar harus kalian ketahui Tentang Siba Inu ya teman-teman Karena ini cukup bahaya juga Kalau kita tidak antisipasi hal ini teman-teman ya Bukan berarti Siba Inu ini Sekarang bukan berarti Siba Inu ini Sudah celek atau apa Enggak ya kalau Siba Inu ini untuk Investasi jangka panjang Masih worth it teman-teman Dan saya yakin ya menurut keyakinan saya pribadi Siba Inu ini bakal menyentuh di New all time hacknya teman-teman Ketika Sibarium mainet ya Siba bakal bisa menyentuh ke New all time hack Oke Apalagi nanti ketika sudah memasuki Masa buluran Saya kira untuk di atas Satu rupiah di dua atau tiga atau lima rupiah Masih terbuka potensi sangat lebar Apalagi ya David Cookstein ini mempertaruhkan bahwasannya Siba ini bisa menyentuh ke 150 rupiah teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Oke Jadi yang perlu kalian waspadai dan antisipasi adalah berita ini teman-teman ya Dimana berita ini dikutip dari The Crypto Basic Siba Inu Sibarium Copycat Mendapatkan Momentum Meluncurkan Perpetual Dex Oke Jadi disini Sibarium Copycat ini adalah Suatu aset Ya suatu proyek yang mengatasnamakan Dirinya Sebagai ekosistem dari Sibarium teman-teman Padahal disini Sibarium itu belum Mengeluarkan statement tentang Perihal ekosistem-ekosistemnya Nah Jadi disini teman-teman Yang perlu kita waspadai adalah Saat ini marah sekali penipuan Atau aset-aset Yang mengatasnamakan Sibarium Tujuannya apa? Untuk mendapatkan Atau menarik para investor-investor Yang sangat senang dengan peluncuran Sibarium Yang sangat menanti-nanti peluncuran Sibarium Nah Takutnya ya Kalau proyek ini benar-benar berjalan Mah gak masalah Tapi takutnya Mereka hanya mencari keuntungan pribadi Ya Mengatasnamakan Sibarium Dan ketika sudah banyak orang yang masuk Mereka Tiba-tiba ragpul Mereka tiba-tiba kabur Nah Yang perlu kita antisipasi adalah disitu Jadi buat teman-teman semua Tetap berhati-hati Dengan proyek-proyek Yang mengatasnamakan Sibarium Apalagi proyek-proyek tersebut Belum ada di exchange Ya Belum ada di exchange Kalau sudah ada di exchange ya Kemungkinan besar proyek tersebut Akan sedikit Aman gitu teman-teman Potensi ragpul Potensi scam itu jauh Ketika dia sudah ada di beberapa platform pertukaran Ya Sudah berada di beberapa platform pertukaran Karena apa Platform pertukaran tersebut Ingin melisting suatu aset Mereka minta data ya Mereka minta data yang signifikan Yang komplit Tanpa terkecuali Kurang lebih seperti itu Nah Jadi sementara proyek tersebut Menggunakan nama Sibarium Dan merek Siba Inu Belum ada afiliasi Dengan ekosistem Siba Yang dikonfirmasi Nah Proyek ini teman-teman Yang mengatasnamakan Sibarium Mereka ini ya Belum ada Ekosistem yang dikonfirmasi Oleh tim Siba Inu Bahwasannya ekosistem Siba Belum ada gitu ya Kan belum ada Tentang proyek-proyek baru gitu ya Jadi disini teman-teman Yang perlu kita perhatikan Adalah peniru Sibarium Yang menunjukkan dirinya Sebagai platform keuangan Terdesentralisasi Atau DEX ya Yang baru-baru muncul Meluncurkan pertukaran Terdesentralisasi Abadi Mengingat Aktivitas sosial Dan pengakuan Nah Penting untuk dicatat bahwa Proyek Sibarium Yang menamakan dirinya SHERP Ini bukanlah jaringan Lapisan dua resmi Dari ekosistem Siba Inu Oke Nah Jadi ketika kalian ingin membeli Atau berkontribusi Dengan aset ini Yang mengatasnamakan Sibarium Kalian harus Berhati-hati Teman-teman Karena apa Semenjak peluncuran Sibarium Apa ya Bisa dikatakan Detik-detik peluncuran Sibarium Kemarin Banyak Scamer yang mengatasnamakan Sibarium Contohnya Sibarium 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 Banyak akun Twitter Waktu itu Yang mengatasnamakan Sibarium Dengan memberikan Web Sibarium Memberikan link Sibarium Dan sebagainya Dan disitu pun Sudah memakan Banyak korban Teman-teman Dimana Wallet mereka Dikuras habis Isinya Dikuras habis Itulah yang kita Takutkan Nah Jadi buat rekan-rekan semua Tetap waspada Dan hati-hati Dengan proyek-proyek Yang mengatasnamakan Sibarium Apalagi proyek tersebut Belum ada di Platform bertukaran Exchange Ya Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Apakah ketika Proyek tersebut Sudah ada di Exchange Itu bisa menjamin Mereka itu bagus Belum tentu juga Teman-teman Ya Belum tentu juga Oke Tergantung Platform mana Yang mereka daftar Kalau top 10 Ya Kemungkinan besar Ada potensi Mereka itu bagus Tapi kalau belum Ada terdaftar Di top Top 10 Ya Antara Exchange nomor 1 Sampai 10 Teman-teman Ya Kemungkinan besar Proyek tersebut Abal-abal Gitu Ya Kan Nah Jadi disini Teman-teman Ya Menurut Chart price resmi Meskipun Mengeklaim bahwa Riosi Vision Mengilhami Peluncuran DEX Tim dibalik proyek Cukup berhati-hati Untuk menghindari Mayoritas Atau mengeklaim Afiliasi Apapun Dengan Shiba Karena Sampai saat ini Belum ada Yang dikonfirmasi Afiliasi Yang bekerja sama Teman-teman alias Sibarium ini Belum menerima Afiliasi Ya Sibarium saat ini Peluncuran dalam Versi Web Betanya Ya Bukan web Si ya Versi Testnet Betanya Teman-teman Dimana Testnet Beta ini Adalah untuk Mencari Kelemahan Yang ada Di dalam Sibarium Gitu ya Semoga saja Kelemahan-kelemahan Di Sibarium Segera ditemukan Dan segera Diperbaiki Lantas Ketika sudah Semua Clear Masalahnya Segera Di mynet Ya Karena apa Gini ya Secara logika Kalau sudah Mynet Proyek-proyek Yang ingin Bekerja sama Dengan Sibarium Itu Lebih Terbuka lebar Ya Contohnya Gini Ketika ada Proyek yang Atau Suatu aset Token Yang ingin Berdiri Di jaringan Sibarium Teman-teman Mereka harus Mendaftar dulu Ke tim Pihaknya Sibarium Ya Dari tim Sibarium Itu nanti Akan memberi Proposal Akan memberikan Dokumen Yang perlu Mereka isi Ya Ketika dokumen Tersebut Diisi Dengan sesuai Kriterianya Sesuai Sesuai Maka Mereka bisa Launching Token Dengan Smart contract Sibarium Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Ya Tapi Tapi kalau Tidak sesuai Kriteria Yaudah Mereka Tidak bisa Menggunakan Smart contract Sibarium Nah Jadi Selain itu Meskipun Ada upaya Untuk menghubungi Pengembang Terkemuka Sibainu Tidak ada Tanggapan Yang diterima Pada saat Artikel ini Diterbitkan Nah Jadi Disini Sebenarnya Deks ini Teman-teman Yang mengatas Namakan Sibarium Ini Sudah Mengonfirmasi Menghubungi Tim pihak Sibainu Cuman Disini memang Belum ada Tanggapan Secara resmi Ya Karena Memang Sibarium Belum Terlaunching Secara Mainet Maka Dari itu Tim Sibainu Mengantisipasi Apa ya Bisa Dikatakan Was-was Terhadap Komunitas Sibainu Agar Tetap Berhati-hati Dengan Proyek Yang mengatas Namakan Sibarium Ya Takutnya Nanti Terkena Skem Terkena Apa Gitu ya Jadi Ini dulu ya Tentang Sibainu Semoga Sedikit Membantu Informasinya Dan Salam Cuan